Intro Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Iveta Di episode kali ini, Kak Iveta ditemani oleh Mimo dan Rambi Mimo dan Rambi ini teman-teman Terus mereka ternyata gak mau aja emang shooting Jadi, apa teman-teman punya kucing juga di rumah? Jangan lupa untuk selalu merawat dan menjaga kesehatan kucing teman-teman Yang ada di rumah ya Seperti Kak Iveta yang selalu merawat Rambi, Mimo, Bucok, Yuki, Pedro Terus Lulu, Nyoman, dan lain-lain Soalnya, kalau gak dirawat, kucing juga bisa terkena berbagai macam penyakit Gimana sih? Iya nih, gak ada Mimo nih Nah, salah satu penyakit yang paling terkenal adalah Toksoplasmosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh parasit Toksoplasma Teman-teman pernah dengar gak Toksoplasma? Katanya, kucing adalah penyebar dari parasit Toksoplasma ini teman-teman Bener gak sih kayak gitu? Dan apa sih sebenarnya Toksoplasmosis yang disebabkan oleh Toksoplasma? Yuk kita cari tahu jawabannya di Bobo.id Toksoplasma merupakan parasit yang bisa menyebabkan Toksoplasmosis Atau biasa disebut juga sebagai penyakit Tokso Parasit ini bernama Toksoplasma gondi Toksoplasmosis bisa berbahaya karena bisa memengaruhi pembentukan bayi di kandungan ibu hamil Penyakit ini juga bisa berbahaya bagi orang yang memiliki kekebalan tubuh rendah Kucing memang menjadi salah satu penyebar Toksoplasma, terutama kucing liar Biasanya parasit ini masuk ke tubuh kucing dari hewan buruannya, yaitu hewan kecil yang terinfeksi Salah satunya adalah tikus Setelah masuk ke tubuh kucing, parasit ini akan keluar bersama fesis atau kotoran kucing Toksoplasma memang bisa tersebar melalui kotoran kucing teman-teman Jika hewan lain atau manusia tidak sengaja menelan kotoran ini, maka akan terinfeksi sehingga menyebabkan Toksoplasmosis Tapi umumnya, kucing yang terkena Toksoplasmosis terlihat baik-baik saja Hanya sedikit yang mungkin mengeluarkan gejala diare, masalah pernapasan atau gangguan mata Hanya sedikit juga jumlah kucing yang mati karena Toksoplasmosis Kucing yang terinfeksi bisa menulari manusia setelah 3 minggu Parasit ini masuk jika kita tidak sengaja memakan kotoran kucing Misalnya kotoran kucing menempel di tangan, lalu kita memegang makanan dan memakannya Jadi kucing memang bisa menyebarkan Toksoplasma teman-teman Tapi kucing bukan satu-satunya Manusia juga bisa terinfeksi dari makanan yang terkontaminasi Daging mentah atau setengah mentah beresiko besar terkena parasit ini Selain itu, Toksoplasma juga bisa tersebar melalui buah atau sayuran yang terkontaminasi Karena itu, kita dianjurkan untuk mencuci buah dan sayur sebelum memakannya Lalu, apa artinya kita tidak boleh memelihara kucing? Tentu saja boleh teman-teman, namun kita perlu perhatikan hal-hal ini jika memelihara kucing Rambi, 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 biasanya nurut nih Rambi, sini, Rambi, sini Rambi Iya, iya Iya, sini Tuh, lihat tuh, ada kamera Kalau nggak dirawat Iya, iya Iya, iya Iya, iya Momo Mimo Jadi ini earphonenya sebenarnya udah rusak Karena ulah Ulah dari Anabul, Anabul ini Aduh, terima kasih banyak Nih Ayo, siapa yang main Ini udah rusak, rusakin aja Sini Ayo Lagi, lagi, lagi Berdiri ke tadi Berdiri ke tadi Ayo Nah, gitu, gitu, gitu Wuuu, pintu Nanti kayak gitu ya, pas syutingnya Oke Sini dulu, sini dulu sekarang Cek, cek Sini, sini Dede Ambi juga, Ambi, sini Ambi Sini Ayo dong, Ambi Hop Aduh, berat Sekarang, Ambi, berat Oke Satu Naik Satu turun Mimo Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share ke temen-temen lainnya ya, kids Bye-bye Bye-bye Temen Abbi Terima kasih.